Ya, seorang siswi SMP di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pengeroyokan sesama siswi usai pulang sekolah pada Jumat siang. Korban menderita sejumlah luka lebam dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Ya, aksi pengeroyokan juga terjadi di Kabupaten Gorontalo. Seorang siswa SMP diduga dikeroyok oleh enam orang seniornya usai melaksanakan ibadah di masjid sekolah. Korban menderita cedera di bagian kepala dan luka lebam di bagian wajah. Seorang siswi SMP berusia 14 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban pengeroyokan sepuluh rekannya sesama siswi usai pulang sekolah pada Jumat siang. Korban sempat mengalami syok berat dan sejumlah luka lebam sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit Haji Kota Makassar. Menurut keluarga korban, korban dikeroyok karena diduga tidak memberikan contekan kepada para pelaku saat ujian. Keluarga korban telah melapor ke Polresta Besmakassar. Orang tua korban telah melaporkan kejadian dimaksud di SPKT Polresta Besmakassar. Untuk sementara ada tiga orang yang diduga sebagai pelaku. Jadi akan dapat proses penyelidikan oleh sakit Haji Polresta Besmakassar. Seorang siswa SMP di Kabupaten Gorontalo diduga dikeroyok oleh enam orang seniornya usai melaksanakan ibadah di masjid sekolah. Akibat pengeroyokan ini, korban menderita cedera di bagian kepala dan luka lebam di bagian wajah. Aksi pengeroyokan ini terjadi pada 21 September. Di dalam masjid, korban diminta seniornya untuk mengisi saf di bagian depan, namun korban menolak. Usai sholat, korban dikeroyok dan jatuh pingsan. Korban pun langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara itu, Kepala SMP Negeri Satu Limbot mengatakan ke enam siswa yang diduga melakukan pengeroyokan itu telah diberikan sanksi skorsing selama satu pekan. Sudah diberikan sanksi skorsing selama satu pekan dan diterima dan diterima dan diterima dan diterima oleh orang tua peserta dedik tersebut. Sanksi skorsing yang diberikan sekolah tak membuat orang tua korban puas. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polres Gorontalo. Tim Liputan, CNN Indonesia. Terjerat kasus penipuan hingga difonis 12 bulan penjara, seorang warga binaan rutan perempuan Surabaya terpaksa merawat anak kelimanya di dalam sel tahanan. Ya, selain itu, tarif penyeberangan kapal tak kunjung naik ratusan masa gabungan pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan melakukan aksi protes. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Ratusan karyawan kapal di Banyuwangi, Jawa Timur melakukan aksi protes pada Jumat. Aksi ini dipicu oleh keputusan pemerintah yang hingga saat ini masih belum menaikkan tarif penyeberangan kapal. Dengan menyuarakan seruan dan membawa spanduk, para pengunjuk rasa melakukan konvoy ke kantor BPTD. Mereka berharap pemerintah segera menaikkan tarif penyeberangan karena sejak tahun 2017 belum adanya kenaikan tarif penyeberangan. Ditambah lagi kenaikan harga BBM yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah. Aliran sungai sepanjang 1 km di desa Tanggal Rejo Jombang, Jawa Timur yang biasanya berwarna bening pada Jumat berubah menjadi coklat kemerahan. Meski warna air ini tidak biasa, tidak tercium aroma tak sedap pada air. Air juga tak menyebabkan rasa gatal saat tersentuh kulit. Untuk mencari penyebabnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sudah melakukan penelitian yang akan diketahui hasilnya dalam 14 hari ke depan. Namun diduga perubahan warna disebabkan oleh lumut. Seorang ibu yang harus mendekam selama 12 bulan di tahanan Surabaya karena kasus penipuan tengah berbahagia. Rabu 21 September lalu, ia melahirkan anak kelimanya secara normal. Kasupsi Pelayanan Tahanan Rutan Perempuan Surabaya, Siti Fiona Aidila mengatakan, pihak rutan memberikan kesempatan kepada sang ibu untuk merawat anak di sel khusus yang difasilitasi oleh petugas rutan. Tim Liputan, CNN Indonesia